Di rumah nganggur ya kan, kita juga berusaha nyari duit lah buat modal, buat usaha gitu ya kan, buat masa depan. Dulu masih juga nganggur? Dulu saya juga nganggur ada berapa bulan ya, 6 bulan kali. Sebelumnya saya kerja di ini, di kompleksi, di Jakarta. Iya, karena dulu waktu ada Corona sih, makanya nggak dapet duit ya mau makan apa. Ya enak jualan sih. Hasilnya Alhamdulillah lumayan. Dapat berapa jumlah sehari? Kalau sehari, sampai pulang gitu. Kadang dapet 1 juta, kadang 1 juta 200. Mas, lagi ngapain mas? Lagi mau motong kentang. Mau kentang? Iya. Kok banyak? Bawa kentang emang ya? Bawa sekarang ya? Udah nggak ada sekarang. Berapa kilo ini mas? Bawa 10 kilo. 10 kilo? Iya, 10 lebih. 10 lebih ya. Itu alat kentangnya mas? Iya. Jadi jenis apa sih kentangnya? Jenis kentang biasa, kentang Dieng. Ini kentang Dieng. Kentang Dieng. Kentang Bandung. Bedanya apa mas Dieng? Kalau Bandung putih. Kalau Dieng kuning. Bedanya. Kalau digoreng beda sih. Sebenarnya bagusan yang Dieng. Harganya. 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 Udah lumayan normal. Silonya. Sebelas. Ada yang. Sebelas. Setengah. Iya. Itu alatnya beli ya Pak? Alatnya beli. Kalau bikin. Nggak bisa. Dek sisir ya? Iya. Itu alatnya beli ya Pak? Alatnya beli. Kalau bikin. Nggak bisa. Biasanya di Lazada saya. Kamu harus pakai yang begitu ya? Iya. Di sini harus ada air ya? Di dalam. Harus ada. Air garam itu? Biasa. Airnya. Kasih. Kasih garam. Nggak apa-apa. Biar gurih. Abis ini kemana mas? Kau bikin. Adonat ya? Iya. Tepung apa? Tepung. Teguh. 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 Ini mau adon berapa kilo masih? Yang paling tadi tiga kilo. Tiga kilo? Buat sekali jualan apa nanti bikin lagi? Iya. Kalau sisa buat besok bisa. Oh bisa. Yang penting jangan basah. Kalau basah nggak bisa. Teman aja dong basah. Ini sagu semua ini kan? Iya. Bedanya apa sih mas? Sagu sama ternung desa gitu? Beda. Ini kan buat ini. Khusus buat ini. Di kentang. Kalau yang tepung itu. Yang sabit biasa kan ada masem-masem yang bikin buat gorengan. Beda kalau ini. Itu pakai Pak Royko? Iya. Sapi apa ayam masih? Sapi. Berapa banyak itu? Ya tergantung kalau satu kilonya kan ada ukurannya. Iya. Biasanya pakai ayam pernah nggak mas? Nggak pernah. Kurang. Kurang gore kalau ayam. Kamu nikmat nggak? Iya. Pak. Tadi pakai berapa saset sih? Banyak. Paling 9, 9 biji. Oh 9 biji. Satunya tiga. Satu kilonya tiga biji. Satu kilonya tiga. Bisa. Oh yang bikin pintar ya. Gak bisa sekolah dong Pak. Gak bisa sekolah makan micin aja. Di aduk-aduk gitu aja Pak? Ya diaduk, berapa. Udah nggak ada bumbu tambahan lagi? Nggak ada. Itu aja Roiko aja? Kalau kurang ya tambahin gitu. Simpel ya. Ini bisa sampai besok juga bisa ya kalau belum ini ya? Bisa. Tahun depan juga bisa. ini kentangnya taburin ya iya pakai kentang dieng bisa kentang yang Bandung bisa ini ini apa ini kentang ini yang kentang biasa Oh biasa campuran sih ini iya sampai ini biar rata tepungnya ini tiga kilo bisa buat berapa kali Mas berapa toplet paling dua kali iya nih udah rata ya tadi lima lima liter harus panas terima kasih itu ya Wajah ya Orang Orang ada calon sih iya nyari modal ngabisin paling ngabisin ini ngabisin lima lima liter paling ada kali 10 goreng kan beda-beda ganti-ganti saya yang ini ini baru tiga tahun iya iya asli Jawa Kemalang iya kalau lagi rame habis 15 15-20 30 jam 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 tigaan berangkat tadi jam tigaan sampai sini jam 4 kan di kolom yang makan gimana sih warnanya beda warnanya udah kuning-kuning kayak kecoklatan terus ngambang belum belum ya tergantung sih kalau lagirannya cepat habis iya ini bisa buat berapa poti ini pak kalau yang sekaligorengan ini yang sekaligorengan ini banyak sih kan belinya ada yang beda-beda berapa sih 5.000 10.000 ada yang 7.000 100.000 100.000 nyampe ini ya kali ya nyampe 200 100 lebih kalau udah matang warnanya kayak gimana sih mas coba ini ya kuning-kuning kecoklatan kuning-kuning kecoklatan ini udah benar-benar matang sempurna gitu ya iya ya belum sih kalau benar-benar matang sempurna lebih dari 15 menit kalau kentang sih agak lumayan ya ini simbol menggoreng simbol beberapa banyak simbol ya secukupnya gorengnya berapa kilo itu mas ini 3 kilo 3 kilo ini bisa gini kan dibawa nih 3 kilo ya enggak kadang dua kilo kadang segilo bawahnya jangan semua ini minyaknya dingin dulu pas matiin dulu kompornya iya matiin enggak kan minyaknya udah panas ini tapi pekas goreng kentang enggak apa-apa enggak apa-apa Cimol aci-ci mulol di meledak enggak 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 Hai ini adonannya nggak meledak Mas kan biasanya Cimol kalau kalau nggak bisa goreng ya meledak Oh ada triknya juga mas, biasanya kalau yang mas jalani tiap hari gimana ya, biasanya kayak gini, oh gitu ya aduk-aduk, ini kompornya dimatiin ya mas, dimatiin, jadi kali gini berapa lama masaknya, ada kali lima menitan, oh sebentar ya, iya sebentar, kalau cuman, lebih lama yang kentang ya, kalau dijualnya lebih cepat yang mana, cepat yang kentang, cepat yang kentang, Itu kenapa harus diaduk-aduk terus mas? Biar nggak meledak, tadi kan minyaknya panas, oh tekniknya ya, pernah tapi meledak? Pernah, dulu pas belum tahu, sekarang udah tahu nggak? Udah tahu ya, udah tahu triknya, ini ngembang pakai ngembang nggak mas? Nggak, ini mah aci aja, aci pakai bumbu doang, dibumbuin, diadonin, gitu ya, sama kayak kentang ya? Iya. Tepung sagu biasa, sagu tani, oh ini pakai sagu tani? Iya. Ada bedanya sama sagu yang lain? Beda sih, kalau tepung yang lain beda, nggak ngembang, kalau dibikin singol, ini kan tepung yang ini, yang merek ini, apa? Beda, sagu as, yang ada caping gitu ya, iya. Baru nyalain, oh ini apinya baru nyalain nih mas? Iya, nyalain, baru ngembang. Kalau apa gitu, pas nyalainnya? Kalau ini, kalau udah agak adem minyaknya, baru nyalain. Tuh, jadi gede-gede ya Pak? Iya, jadi ngembang. Kembal ya? Ya, nggak jadi BBG. BBG, jadi salah. Misata. Kalau bibinya, kamu tahu kembang begitu. Hai segini ini mah nggak dihitung nggak tahu berapa kilo Bang adonannya kalau sehari kalau sehari kadang dua kilo kadang tiga kilo kilo-tiga kilo ya itu jadinya cuma udah banyak ya Iya udah bisa berapa porsi itu ini nggak ada sekilo segini iya nggak ada banyak-banyak sampai apa Mas sampai ini agak di pencet gini agak-agak keras itu masih lembek ini masih lembek tergantung kalau gorengnya agak lama ya enggak kempes kalau gorengnya bentar cepat kempes iya maksimalnya paling belum lintan iya terus diaduk udah biasa belum udah mau diangkat ini udah pas udah udah matang kalau udah matang gini tahan berapa lama Mas udah apa ya kenyal atau apa gitu paling awetnya paling sejam sejam setengah begitu ya sebelum sejam ini yang lebih banyak ya ya kalau orangnya Alhamdulillah kalau kentang itu berapa lama Mas kirioknya kalau kentang sampai dua jaman dua jaman kalau bener-bener goreng gorengnya kenapa setiap yang goreng beda-beda gitu mas tapi dari iya resepnya juga beda berapa butir itu enggak masih enggak dihitung aja tahu rajin banget bagaimana minyaknya turun ya iya Hai putih banget cakep tapi kalau lagi jelek warnanya gelap yang ini yang pedes ini yang manis yang asin goreng ini saus kalau campur dapet ini sih setengahnya yang 10-20 boleh beli berapa aja boleh 5.000 dapet yang segini setengahnya berapa goceng itu enggak enggak dihitung yang penting ini setengah gitu Hai 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 sudah siapa nih Pak ini bisa bisa keomongan tetangga apa nih kumpunya ini asin gurih ini campur mas campur aja terus yang tahap ini yang manis ini yang pedes pedes cuman tetangga seberapa ya segitu iya ini aja 5.000 mas iya coba ya 10.000 mas kalau pesen kentang aja boleh mas boleh dimulai aja boleh boleh bebas kentang aja gimana 10.000 iya kayaknya kalau kentang dapat banyak nih banyak kalau kentang doang tapi kalau banyakan ini ya kalau 10.000 pakai pesen gede juga enggak apa-apa mas enggak apa-apa kan ada ukurannya ada ukurannya kalau plastiknya juga beda ya ukurannya plastiknya beda ini pedes ini 10.000 ya enggak ini dibumbuhin dulu biar turun iya biar merata campur campur jadi kalau yang beli boleh direquestase ya iya tambah lagi diatasnya tambah lagi tadi kumbuhin dulu biar merata lupa ini berarti penuh ya iya penuh ya iya lebih banyak kentang cuannya lebih banyak yang mana mas cimol atau kentang hasilnya gitu banyak hasil kentang sih kentang gak untungnya lebih banyak iya kalau cimol kalau dari kentang sekilo itu jadi berapa porsi yang sekilo iya kalau yang sekilo bisa paling bisa jadi lima kadang enam kalau yang sepuluh ribuan gitu sekarang berapa ribuan tentang sekarang 11.000 11.000 jadi 11.000 jadi 11.000 jadi kadang jadi 60 iya luar biasa ya jangan lupa tetap berusaha walaupun di rumah nganggur ya kan kita juga berusaha nyari duit lah buat modal buat usaha gitu ya kan buat masa depan dulu maksudnya juga nganggur dulu saya juga nganggur ada berapa bulan ya 6 bulan kali sebelumnya saya kerja di ini di konveksi di Jakarta jahit iya apa ini siapa apalagi kentang iya karena dulu waktu ada corona sih makanya gak dapat duit ya mau makan apa terus saya ada inisiatif mau mengput orang itu jualan Alhamdulillah sih diterima ya kan sekarang enak jualan sih hasilnya Alhamdulillah lumayan kalau sehari ini sampai pulang gitu kadang dapat 1 juta kadang 1 juta 200 kalau kalau dari semua sih keseluruhan semoga sih lancar dipermudahkan alamannya di Kiramampuri di Cibitung buka jam jam 4 lebih bukan ya sampai jam sepuluh kadang jam setengah dua belas kemudian selalu ya mas bukti iya 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 iya